Selamat datang di channel YouTube The Boss Project Akhirnya, paket yang telah ditunggu-tunggu datang juga Yaitu paket yang berisi bahan-bahan untuk keperluan borap nanti Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa seluruh bahan borap ini saya beli via online Kenapa online? Karena lebih mudah jika belanja online daripada kita harus datang ke toko-toko Kalau kita belanja ke toko offline, tentu kita pasti mencari penjual dengan harga yang termurah Nah, dengan begitu kita perlu waktu untuk survei dari toko yang satu ke toko yang lainnya Agar kita dapat mengetahui mana penjual dengan harga termurah Sudah jalanan macet, perlu bayar parkir pula Jadi, menurut saya lebih mending jika belanjanya via online Bisa bandingkan harga tanpa harus kesana kemari Lagi pula, banyak juga promo gratis ongkir kan? Oke, langsung saja kita review Pertama-tama, disini ada Coolant Ini mereknya Coolant Master Belum pernah coba pakai sebelumnya, namun karena kemasannya menarik Membuat saya berpikir, seakan-akan ini merupakan produk yang powerful Meskipun tidak ada detail campuran bahan-bahan di dalamnya Dan harganya juga terjangkau Selanjutnya ada Liquid Gascade atau bisa dibilang sealer yang bermerek Tribone Merek ini cukup terkenal, juga sering dipakai di bengkel-bengkel ternama Saya beli buat jaga-jaga saja Siapa tahu nanti suatu saat butuh Dan klem selang ini juga Nah, sekarang paket utamanya yang dikirim langsung dari pabrik BRT Jadi, BRT memang telah membuat suatu paket pour up dengan harga yang terjangkau Itu berisi blok, piston set, noken, dan opsional busi Disini ada noken atau kem tipe T29 Jadi ini pengganti dari tipe T2 yang telah lama beredar Terima kasih telah menonton Ini merupakan pilihan saya sendiri Karena jika dilihat dari grafik tenaga Tipe T29 ini lebih unggul dibandingkan dengan tipe T28 Atau pengganti tipe T1 Secara spek, T29 memang lebih unggul secara keseluruhan Jika kita mengejar performa Meskipun resikonya nanti akan sedikit mengorbankan tenaga bawah Dan lebih boros tentunya Karena jika dilihat Nilai overlapping untuk tipe T29 lebih besar dari tipe T28 Bagi yang belum tahu apa itu overlapping Saya coba jelaskan secara sederhana Jadi overlapping adalah kondisi di mana clap in dan clap out terbuka secara bersamaan Setelah terjadi pembakaran di ruang bakar Bahasa sederhananya, campuran bahan bakar yang baru digunakan untuk mendorong campuran bahan bakar yang telah terbakar Agar segera keluar dari mesin Jadi seperti di kuras Dan jika nilai kuras ini besar Tentu akan ada campuran bahan bakar yang ikut terbuang bersamaan dengan gas buang Dan ya, inilah yang saya sebut dengan boros tadi Memang tipe T29 ini masih belum ada apa-apanya Jika dibandingkan dengan tipe tune up lainnya Seperti T3, T4, T5, atau bahkan tipe racing Mengingat motor ini juga nantinya akan dibakai harian Jadi saya tidak mau kurva tenaganya pindah terlalu jauh Ke rentang RPM yang lebih tinggi Jadi menurut saya, T29 ini adalah pilihan yang tepat untuk street performance Alias kebut-kebutan harian Lanjut Ada sticker Ada busi Bosch Iridium Yang bisa kita tebus dengan menambah Rp50.000 jika mau Jika tidak, ya tidak usah Tapi mengingat harga di pasaran untuk busi ini adalah Rp70.000 Dan kondisi busi yang lama juga sudah ketempelan kerak oli Jadi saya mengambil busi ini Bersambahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ring piston dan pennya blok casting 62mm dan piston yang sudah dibubut dan dicowak sesuai dengan keinginan disini saya minta kompresi dibuat 11 banding 1 dan dicowak dengan ukuran klep 19 dan 17 alias klep dengan ukuran standar hmmm ada apa ini ternyata ada gram sisa dari honing CNC yang nyangkut disini untung saja kelihatan kalau tidak bahaya ya ini posisinya di water jacket nanti bisa-bisa saat air radiator mengalir gram ini akan menyangkut di radiator selamat menikmati 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 Next, ada Oli Enduro Racing, ada filter udara juga, karena rencananya saya mau melepas box filter, ada filter oli, filter bensin, dan kampas rem yang tidak ada hubungannya dengan borap ini ya. Packing atas set dan o-ring yang perlu kita ganti agar nanti saat terpasang tidak ada masalah bocor-bocor. Serta ini ada datasheet dari blok BRT ini sendiri, bisa kalian lihat seperti ini. Oke, karena bahan-bahannya sudah ada, kita akan lanjutkan dengan pemasangan borapnya. Pantau terus channel The Boss Project, jangan lupa subscribe, dan saksikan kelanjutannya pada video berikutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax